Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab lubabul hadis karangan Imam Suyuti bab ke-33 tentang keutamaan diam Kaum muslimin rahimahkumullah sebelum kita melanjutkan perlu ada yang kita pahami bersama Bahwa manusia hidup itu kalau tidak diam bicara, kadang diam, kadang bicara Diam itu punya kelebihan dan punya juga kekurangan Begitupun bicara, punya kelebihan, begitu juga punya kekurangan Nah dari empat hal, satu kelebihan diam, kekurangan diam, kelebihan bicara, kekurangan bicara Kita sekarang akan membahas tentang kelebihan diam Lalu diam seperti apa yang dianjurkan? Diam seperti apa yang diperintahkan? Diam yang dianjurkan adalah diam yang bernilai ibadah Diam yang lebih baik daripada bicara Kan begitu? Tetapi kalau seseorang dalam posisi lebih baik bicara kemudian diam, tentu diamnya tidak terpuji Begitupun sebaliknya kalau seseorang sebaiknya diam, kok malah bicara? Tentu diamnya tidak terpuji Dengan kata lain, diam punya kelebihan tetapi diam juga punya kekurangan Sehingga nanti dalam kitab ini kalau kita membicarakan diam yang dipuji Itu berarti diam yang lebih baik daripada bicara Berarti diam yang terpuji, bukan diam yang tercelak Kita mulai hadis yang pertama Al-Afiyatu Asyaratu Ajezain Tisngatun Fisumti Wal Asyaratu Fin Uzlati Alin Nas Di sini dikatakan bahwa Sehat atau kesehatan itu ada Sepuluh bagian, sepuluh jus Yang sembilan dalam diam Dan yang satunya Itu adalah di dalam Ujlah Ujlah itu menyendiri Di tempat sepi Atau memisahkan diri dari orang rame Dengan kata lain begini Kalau kita Kepengen Hidup sehat Baik lahir maupun batin Maka rumusnya ada sepuluh Sembilan rumus ada pada diam Dan yang satunya lagi Yang ke sepuluh Itu Ujlah Apa itu Ujlah? Ujlah itu meninggalkan orang banyak Untuk ibadah kepada Allah SWT Nah, rumus ini Rumus diam dan menyingkir dari keramean Tentu Tidak semua orang itu cocok Seperti yang tadi saya katakan dalam pembukaan Kalau orang yang memang seharusnya diam Maka diamlah Kalau orang yang seharusnya menyingkir dari orang lain Maka menyingkirlah dari orang lain Siapa orang yang harusnya diam? Misalnya Orang yang kebetulan mengetahui Aib orang lain Kan begitu Maka sebaiknya dia diam Jangan membicarakan Aib orang lain tersebut Kecuali pada Tempat dan waktu yang seharusnya Misalnya Misalnya dia kebetulan jadi saksi di pengadilan Maka ucapanlah Dia wajib bicara Kan begitu Jadi pas dia mengetahui Aib orang lain seharusnya diam Tetapi nanti pas di pengadilan Dia harusnya bicara Bicara tidak boleh dibalik Pas dia tahu Aibnya orang lain Wak-wak-wak-wak Ngomong yang tidak jelaskan Nah, tapi pas dipaliknya Dia diam Nah, itu Nah, kalau diam dan bicara seperti itu Diamnya adalah dosa Bicaranya adalah dosa Kalau seperti itu Jadi kita jadi orang beriman Itu harus pandai Maksudnya pandai itu apa? Diamnya kita adalah pahala Lalu bicaranya kita juga adalah pahala Jangan sebaliknya Jangan diamnya kita adalah dosa Bicaranya juga adalah dosa Enggak Kan Begitu pada konsep yang kedua Ujilah Bagi orang beriman Juga harus pandai Kita bergaul dengan orang lain Jadikanlah pahala Ketika kita menyingkir dari pergaulan Juga merupakan pahala Jangan sebaliknya Jangan kita bergaul dengan orang lain Menambah dosa Tapi ketika kemudian Ujilah menyingkir dari orang lain pun Menambah dosa Apa bisa? Banyak Contoh misalnya Orang-orang yang ketika bergaul dengan orang lain Kerjanya ribah Terus Kianat Tapi begitu menyingkir dari orang lain ke gunung Wah, disana mabok Sakau Gak ada yang tahu Misalnya itu kan Bersama orang lain dia berdosa Ketika sendirian di gunung Dia nyabu juga berdosa Berdosa Orang beriman seharusnya gak begitu Jadi tadi jelas ya Bahwa Al-afiatu asyaratu ajajain Tisngatun fisumti Wal-asyaratu fin ujrati alinas Kesehatan itu ada 10 jus 9 jus ada pada diam Dan 1 jusnya lagi ada pada Menyingkir dari orang lain Hadis yang kedua Hadis yang kedua Setiap sesuatu itu punya najis Dan najisnya lisan itu adalah Berbicara otor Jadi lisan kita ini Memiliki dua fungsi Satu fungsinya diam Kedua fungsinya bicara Kalau bicara itu ada bicara baik Ada bicara buruk Kalau bicara baik berarti lisan kita itu Menambah pahala dan kebaikan kita Tetapi ketika kita bicara buruk Itu berarti Kita sedang mengotori lisan kita Jadi bicara kotor itu hakikatnya adalah Mengkotori lisan atau najisnya lisan Bicara kotor Menyanyikan lagu-lagu yang tidak religi Lagu-lagu yang menganjurkan keburukan Ya sejenisnya kereka begitu ya Istilahnya begitu Istilahnya lisan kita itu bisa dibersihkan Tetapi bisa dikotorkan Nah salah satu yang membuat lisan kita kotor Adalah berbicara buruk Setiap sesuatu itu adanya disnya Dan nadisnya lisan adalah berbicara yang kotor Kita lanjutkan Hadis yang ketiga Man somata najabarangsiapa yang diam Maka dia akan selamat Diam itu adalah emas Maksudnya begini Pada satu perkara Diam itu lebih baik daripada bicara Tetapi ketika diam itu lebih baik Maka dia selamat Gak banyak omong lah Kan begini Banyak dosa yang terjadi karena pembicaraan Nah kalau kita bicara Ya gak dosa Ya kan Tapi lagi-lagi Diam yang berpahala Harus diingat Ada diam yang berpahala Yang membuat kita selamat Di hadapan Allah SWT Tetapi ada diam yang membuat Justru kita membuat Selaka Diam sebutnya apa Misalnya diam tidak Memerintahkan kebaikan Dan diam tidak Mencegah kemungkaran Lalu hadis yang keempat Sukutul alimi syainun Wagalamuhu zainun Wagalamul jahili syainun Wasukutuhu zainun Nah disini ada Dua orang Yang pertama orang alim Yang kedua orang jahil Kalau orang alim Sebaiknya dia bicara Supaya apa Supaya pembicaraan tersebut Menjadi hiasan dirinya Dan menjadi hiasan agama Jangan diam Kalau yang alim Ngomong tentang hukum Allah Ngomong tentang kebenaran Maka dia akan menjadi kebaikan Sebaiknya kalau ada orang alim Diam Nah itu adalah Perbuatan yang Tidak baik Terselah cacat Jadi kalau ada orang yang alim alamah Alim versi Ilmu agama ya Yang pandai menurut Agama dan hatian Orang-orang yang pandai Mengerti tentang ilmu-ilmu agama Maka bicarakan ilmu agama tersebut Kepada siapapun Dimanapun Yang mungkin Dia jangkau Kayaknya begitu Jangan diam Nah jadi kalau Bicaranya orang alim Merupakan perhiasan Dan diamnya orang alim Merupakan perbuatan yang Tercelah atau cacat Atau kekurangan Tetapi sebaliknya Kalau orang bodoh Diam Nggak usah banyak Ngomong orang bodoh Banyak ngomong kacau Nanti jadi gitu ya Jadi Kalau kita merasa bodoh Dia diam Maksudnya begini Dalam kehidupan Kita terkadang merasa Bahwa diri kita ini Ahli di bidang A Bodoh di bidang B Ahli di bidang C Bodoh di bidang D Nah itu Padahal hal-hal yang kita merasa Ahli Coba diskusi dengan orang lain Coba bicarakan Supaya menjadi pelajaran Bagi orang lain Tetapi pada Hal-hal yang kita merasa Bodoh Diam Supaya apa? Supaya tidak membuat Kekacauan Supaya apa? Supaya kita selamat Jadi saya ulangi lagi hadisnya Suku tun'alim Mishainun Wa galam huzainun Diamnya orang alim Adalah perbuatan Minus Perbuatan Cacat Tetapi Bicaranya orang alim Adalah Merupakan Perhiasan Sebaliknya Bicaranya orang bodoh Adalah Perbuatan Cacat Adalah Biasa Kita lanjutkan Hadis yang Kelima Aslul imani As-sukutu Illa'an zikrillahi ta'ala Pokoknya Iman Itu adalah Diam Terkecuali Zikrullah Iman Itu kan Cabangnya Sangat banyak Salah satu Cabangnya Itu adalah Diam Tidak Membicarakan Hal-hal yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh misalnya Ada gosip Artis A Begini Artis B Begitu Kalau orang beriman Diam Kenapa? Karena dengan ribah Kita akan mendapatkan Dosa Dengan dosa Kita akan disiksa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia beriman Diam Supaya apa? Supaya gak tambah Dosa Kecuali Zikrullah Nah kita itu Kalau Zikrullah Gak boleh diam Sepanjang 24 jam Pul Kita itu harus Rikrullah Ingat kepada Allah Bisa dengan risan Misalnya Subhanallah Subhanallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bisa di dalam hati Atau bisa juga Perbuatan kita Yang menselaraskan Tingkah laku kita Dengan hukum-hukum Allah Dan seterusnya Jadi istirahatnya begini Diamlah Kecuali Kamu Mengusapkan Lafal-lafal Likir Kepada Allah Dikecualikan Kalau memang harus Ngomong Ngomong Selanjutnya Hadis yang Kenam Diam itu menjadi Hiasan bagi orang Alim Dan menjadi Tutup Bagi orang Bodoh Dengan kata Kata lain Kalau orang Alim Orang Pandai Makin bicara Makin kelihatan top Tetapi Sebaliknya Kalau orang Bodoh Makin Diam Itu Makin Kerehatan top Disangkai Ampuh Tidak Taunya Bodoh Karena Banyak Diam Kita lanjutkan Hadis Yang ketujuh Kamin Kalimatin Salabat Ni'amatan Wakamin Kalimatin Jalabat Ni'amatan Banyak Sekali Kalimat Kalimat Yang menyebabkan Terjadinya Nikmat Pada diri Kita Tetapi Banyak Sekali Kalimat Kalimat Yang menyebabkan Terjadinya Malapetaka Pada diri Kita Dengan kata Lain Perkataan Kita Itu Bisa Menimbulkan Kenikmatan Kemanfaatan Kebaikan Tetapi Perkataan Kita Juga Bisa Mengundang Siksa Menimbulkan Kejahatan Menimbulkan Keburukan Oleh karena Itu Orang Beriman Harus Bisa Menimbang Kalau Memang Perkataan Kita Bermanfaat Ucapkan Tetapi Kalau Memang Perkataan Kita Tidak Bermanfaat Maka Diamlah Jadi Orang Beriman Nggak Boleh Bicara Kecuali Pembicaraannya Bermanfaat Nggak Boleh Diam Kecuali Diamnya Berman Bermanfaat Jadi Orang Beriman Itu Harus Bicara Jika Pembicaraannya Bermanfaat Orang Beriman Itu Harus Tidak Boleh Diam Kalau Tidak Diamnya Itu Bermanfaat Jika Harus Pandai Menimbang Apa Yang Digunakan Untuk Menimbang Tentu Lagi-lagi Ilmu Agama Ilmu Agama Kita Lanjutkan Hadis Nomor Delapan Man Ah Rosa Lisanahu Lam Yastahik Oh Ahadun Maha Natahu Barang Siapa Yang Menjaga Lisanya Atau Mendiamkan Lisanya Atau Membisukan Lisanya Maka Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Berhak Menghinakannya Nah Dengan Kata Lain Kalau Kita Diam Itu Berarti Kita Tidak Melaksanakan Tidak Menjalankan Kesalahan Kalau Tidak Salah Tidak Ada Orang Yang Menyalahkan Kita Juga Kira-kira Begitu Positifnya Diam Hadis Nomor Sembilan Lanjut Al Hikmatu Ngasyaratu Adizain Tisngatun Minhafil Nuzlati Wal Wahidatun Fisumti Hikmah Itu Ada Sepuluh Sembilan Ada pada Uzzlah Dan Satu Ada pada Diam Ini Kebalikan Dari Tadi Dengan Kata Lain Diam Itu Merupakan Salah Satu Cara Atau Salah Satu Jalan Untuk Mencapai Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitupun Uzzlah Uzzlah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Mencapai Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Hadis Yang Kesepuluh Asumtu Hikamun Wa Kolilun Fa'ilihi Diam itu adalah Hikmah Tetapi Sangat sedikit Orang yang Melaksanakannya Jadi Kita Sudah Tahu Dari Beberapa Sepuluh Hadis Yang Dicatatkan Oleh Imam Suyuti Dalam Kitab Lumpah Hadis Ini Kita Tahu Betapa Berharganya Diam Betapa Bagusnya Diam Tetapi Banyak Sekali Orang Orang Yang Tidak Melaksanakan Konsep Diam Konsep Oh Jelah Ini Mereka Lebih Suka Berbicara Yang Tidak Jelas Daripada Diam Mereka Lebih Suka Bercampur Jelas Daripada Menyendiri Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Saya Tegaskan Bahwa Diam Itu Ada Dua Ada Diam Yang Terpuji Dan Ada Diam Yang Tercelah Orang Beriman Harus Bisa Memilih Bahwa Diam Yang Sesuatu Yang Terpuji Lalu Berbicara Juga Ada Dua Bagian Ada Berbicara Yang Terpuji Ada Berbicara Yang Tercelah Orang Beriman Harus Bisa Memposesikan Dirinya Jika Dia Bicara Maka Pembicara Adalah Pembicara Yang Terpuji Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Wattub Alaina Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astag Buruka Wa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh